Jadip Manchanda membeli mobil baru di tengah gelombang optimisme kalangan profesional di India karena banyak perusahaan mencatat pertumbuhan kuat dan memberikan kenaikan gaji. There are good projections for Indian economy. Plus even in our friend circle, we see that a lot of people are changing jobs, moving to better pastures. For us also, for example, my wife, she has recently switched to a new job. Konsumen seperti Manchanda dan istrinya ikut mendorong permintaan domestik di India yang bangkit kuat dari pandemi COVID. Industri otomotif misalnya mencatat penjualan tertinggi di bulan November. Investasi baru mengalir masuk saat India melawan tren pertumbuhan global yang melambat. Ekonomi India diperkirakan tumbuh hampir 7 persen tahun ini meski ada gejolak ekonomi akibat perang Rusia di Ukraina. Momentum ini kemungkinan akan berlanjut dan membantu India menyalip Jepang dan Jerman untuk menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia menurut perkiraan perusahaan investasi Morgan Stanley dan S&P Global yang berbasis di New York. Selama beberapa dekade, investor global berbondong-bondong ke Tiongkok, sementara sektor manufaktur India tertinggal. Namun ketika ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin mendalam, peluang baru bisa terbuka bagi India. Dalam kunjungan ke New Delhi bulan lalu, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen berbicara tentang membangun hubungan yang lebih erat. Perusahaan teknologi Apple diperkirakan akan memindahkan beberapa pabrik iPhone ke India. Sementara perusahaan elektronik Taiwan Foxconn dan konglomerat lokal Fedanta telah mengumumkan pendirian pabrik senilai 19,5 miliar dolar untuk memproduksi semikonduktor. Para ekonom memperingatkan bahwa inflasi memukul perekonomian banyak negara. Dan adanya kekhawatiran akan resesi global ini bisa menimbulkan resiko bagi momentum pertumbuhan India. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.